Terkuak sosok wanita diduga selingkuhan Dwi Cahyo, ternyata istri orang suami dikabarkan jatuh sakit. Oki Agustina akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap gunawan Dwi Cahyo di pengadilan agama kota Bogor. Hal itu terjadi setelah beredar bukti suaminya itu jalan dengan wanita lain dikediri. Oki Agustina pun membeberkan sosok wanita yang kepergok jalan bareng suaminya ternyata bukan perempuan lajang. Ya, wanita yang kepergok jalan dengan gunawan Dwi Cahyo ternyata bersatu sebagai istri orang. Oki Agustina mengatakan gunawan maupun wanita itu sama-sama tidak izin ke pasangan masing-masing saat jalan berdua. Kehidupan Kiyunita alias Kaye yang diduga menjadi selingkuhan gunawan Dwi Cahyo terus menjadi sorotan. Kini keluarga Kaye pun dipongkar oleh sejumlah pihak. Dikabarkan jika Kaye memiliki dua anak kembar, namun kondisi suaminya kini memprihatinkan. Suami Kaye disebut mengalami kelainan di kakinya. Kini sosok yang diduga selingkuhan suami Oki bernama Kiyunita. Terpantau dalam akun sosial medianya, Kiyunita tampak kerap aktif. Diduga wanita bernama Kiyunita alias Yunita tersebut sempat membagikan fotonya bersama gunawan Dwi Cahyo. Sebelumnya, gunawan kepergok jalan bareng dengan wanita berjilbab yang mengenakan kaos perwarna coklat dengan motif garis-garis hitam. Dalam akun media sosial Bu Aniskot Rohim di Instagram, terlihat beberapa foto bukti perselingkuhan Gunawan dengan seorang wanita diduga Yunita. Di foto tersebut, tampak pria diduga Gunawan sedang membeli buah bersama wanita bertubuh gempal. Ada dua foto yang ditampilkan akun tersebut guna membuktikan perselingkuhan Gunawan. Hingga saat ini pula belum diketahui terkait pekerjaan Kiyunita. Sementara sosok Yunita sendiri belum mengurai klarifikasi jelas soal isu jadi selingkuhan pemain senior Persik Kediri tersebut.